siuuu hehehe emang gue Fadhil Jaidi gue Nafa Adrian guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys welcome back to my youtube channel Nafa Adrian dan pada video kali ini saya mau gak bagus guys oke kita bangun dulu bangun dulu bangun dulu bangun dulu kita lihat sekarang ini jam berapa saya lagi sendirian dirumah sendirian dirumah karena kontennya hari ini adalah gabut gabut eh mbah lu merinding awal benuknya kenapa setiap saya keluar dari sini tuh merinding jam berapa jam 10 lebih 10 aku mau ekspor ruangan ko disini ekspor ruangan rumah yang saya tempatin disini btw ini jam 10 malam oh gabut guys ini kan gabut sekali ini di luar rumah aku tinggal di perumahan tambah romo jadi hidup di komplek itu kayak hidup gak punya tetangga karena beda dengan di desa jadi desa itu kumpul gitu sama tetangga tapi kalau di komplek ya perumah 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 ya mudah amat gak tau kenapa dulu saya di pertama di cepu itu ya tinggalnya di getas di getas itu di desa di desa karena saya bosan tinggal di desa makanya pindah ke kota sekali-kali cari suasana baru gitu loh cari suasana baru di kota Alhamdulillah bisa dapat pengalaman banyak dan ikut berkembang lah seringkut ikut kegiatan yang ada di kota ya gak cuman di desa doang yang banyak kegiatan di kota pun juga biasanya ikut mudah mudi cepu terus ikut kegiatan sosial yang ada di cepu ini lagi di dapur nyalakan dulu lampunya nah ini padang ya ini kemarin saya habis buat konten di atas gitu di atas itu gak ditempatin gak ditempatin karena kenapa saya gak tau disini saya sendirian makanya saya kali ini buat kontennya gabut gak ngapa-ngapain di rumah gak usah aku tonton ini gue padahal disitu ada AC disitu pakai AC tapi aku lebih suka pakai kipas angin karena pakai kipas angin itu enak enakan pakai kipas angin daripada pakai AC pakai AC aku kepala aku pusing pusing kepala aku kalau pakai AC jadi sekilas itu aku mau curhat guys mau curhat ya banyak orang yang nah aku aku tak pakai AC dulu soalnya kalau pakai kipas angin nanti suaranya enggak enggak jelas udah kadang aku tuh heran sama konten kreator-konten kreator yang cuman buat konten di rumah aja dan ketika ada orang konten kreator yang mau buat konten berkirasi di luar rumah tapi kok yang nonton sedikit aku orang bingung gitu loh maunya pihak youtube itu seperti apa gitu loh buat konten dengan thumbnail yang yang biasa-biasa saja tapi bisa tembus 1 juta subscribe 1 juta viewers bisa tembus ribuan atau ratusan ribu viewers saya itu terinspirasi dari Fadhil Jaidi itu loh Fadhil Jaidi itu buat konten di rumah sama papanya sama mamahnya tapi dengan tanpa editan tapi yang nonton cukup banyak banget ternyata aku itu maha adil guys setiap orang punya kriteria atau identik masing-masing ya mungkin itu udah rezeki dia untuk bisa mencapai sekian viewer, sekian subscriber karena rezeki itu tidak tidak bisa dipungkiri rezeki itu datang secara tiba-tiba gitu lah kita sebagai manusia yang cukup berdoa dan berusaha karena apa yang kita usahakan apa yang kita doakan kalau semisal bukan besok itu terjadi kepada kita mungkin sepuluh tahun ke depan dua tahun ke depan karena Oda'oni astajiblakum barang siapa yang meminta atau berdoa kepadaku maka Allah akan mengabulkannya ya kita berdoa semaka jadi orang yang berkah dunia akhirat jadi orang yang sukses meskipun gak dikabulkan besok Insya Allah akan dikabulkan bulan depan atau tahun depan karena itu udah janji Allah meminta maka Allah akan mengabulkannya ya Allah aku berdoa kalau semisal kesuksesan saya bukan sekarang atau belum sekarang tolong saya berdoa kepada jenengan saya tetap istiqomah biar bisa membagiain orang tua biar sukses dunia akhirat entah itu entah itu mau dikabulkan kapan saya tetep akan meminta karena meminta hanya kepada Allah bukan kepada manusia karena hari ini aku dirumah sangat gamput sekali apa kegiatanku ya kan ya apa ya 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 rasanya gak benak ngerong tua, bisa ngerepotin orang tua tak ngomah ngerepot no terus mulai gak gue duwe mulai gak gue jajan ngomah malangnya tanah sega aku sungkan aku mulai ki aku pulang ke rembang yang juga nunggu gajian nunggu gajian itu biar ada yang dibawa gitu lah kalau pulang biar bisa bahagiain orang tua biar bisa bahagiain bapak, ibu, adik-adik diajak makan, diajak belanja itu seneng gitu loh apalagi saya sebagai anak pertama, anak pertama itu mempunyai tanggung jawab yang besar jadi mau gak mau ditudah dulu pulangnya, saya kemarin pas itu latah gak pulang, dan ini kemarin weekend kemarin gak pulang insyaallah ini minggu depan tanggal 21an atau lah 22, mau pulang ke rembang untuk menjenguk orang tua saya karena ntar dulu karena adik saya itu mau mondok mau mondok di pati di guyangan pati ini pintu gara-gara dia itu pintu kok gara-gara sendiri kayak ada yang kayak ada yang gerakin kok aku jadi merinding ini sama dia aku jadi merinding diri rumah sendiri empeh tan setan karekuwe karekuwe tan setan wacara ayat kursi ya bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Al-Fatihah Ya'lamu maa bayna aydihim wa maa khalfahum Wa laa yuhaytun bishayin min ilmihi illa bima shaa Wasi'a kurusiyuhu s-samawati wal-ard Wa laa yauduhu hifzuhu maa wa huwa al-aliyu al-adhib Amin ya'lamu maa bayna selamat dunia akhirat Aku ini jenek elek ya'lamu Aku 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 ini Buat konten tengah malam ya'lamu Memang aku abut Karena Kayak enak sini tijak komunikasi Biasanya ini guna medimas ya Mergo saya lagi metu aku ya Neng rumah Dewi Ini emang disik Aku pancuk laptop Mending aku pintuk film Setan Cikol laptop guys Cikol laptop Ayo yuk Tiga andang setan Guys cukup sekian Konten pada malam hari ini Terima kasih Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh